selamat datang di baladang channel dan selamat datang juga bagi sahabat tani yang bergabung semoga dimanapun sahabat tani berada selalu diberikan kelancaran reski dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari baiklah pada kesempatan kali ini saya akan coba membagi informasi bagaimana cara perlakuan atau pembuatan bedengan sebelum melakukan penanaman sayur kangkung dan sayur bayam bagaimana caranya dan bagaimana tipsnya dan apa saja perlu diperhatikan dipersiapkan selamat menyaksikan baiklah sobat tani semua inilah bentuk bedengan yang akan saya tanami bibit kangkung tersebut perlu diperhatikan atau perlu sedikit informasi yang perlu saya berikan yaitu ini merupakan bedengan dengan lebar 1 meter dan panjang kurang lebih 10 meter bagi sobat tani apabila sobat tani ingin menanam sayur kangkung atau sayur bayam baik itu sayur kangkung dan sayur bayam di skala rumahan baik itu di perkebunan skala rumahan perlu sobat tani perhatikan eh bagaimana cara perlakuan bedengan bukan perlakuan benih perlakuan bedengan terlebih dahulu sebelum melakukan penaburan benih atau penanaman bibit kacang panjang maaf bibit eh sayur tersebut nah ilas jikalau sobat tani telah melakukan pembuatan bedengan seperti ini eh langkah selanjutnya yang perlu saham sobat tani perhatikan yaitu perlunya atau saya sarankan sobat tani perlu menaburkan di atas bedengan pupuk kandang disini saya menggunakan kohei ayam untuk eh melakukan sebelum melakukan penanaman sayur kangkung tersebut alasannya kenapa karena banyaknya para petani disini eh bukan berarti para petani petani disini mungkin hanya melakukan pembuatan bedengan setelah itu langsung ditanam bibit kangkung tersebut mungkin setelah beberapa hari setelah saya lihat bibit kangkung tersebut adanya bercak putih bahkan adanya eh bibit tersebut dimakan oleh eh keong semut dan lain sebagainya maka dari itu eh saya sarankan untuk menjaga eh keasaman tanah atau PH tanah perlunas perlunya sahabat tani memberikan pupuk kandang terlebih dahulu sebelum kita melakukan penanaman sayur kangkung dan sayur bayam terlebih dahulu ini merupakan eh sebab 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 tani lihat semua ini setelah saya lakukan pembuatan bedengan saya menaburkan pupuk kandang atau kohei ayam di atas bedengan dan apabila sobat tani telah melakukan penaburan kohei ayam dan tunggulah tiga hari sebelum kita melakukan penanaman bibit kangkung tersebut alasannya kenapa eh karena eh kohei ayam tersebut bisa beradaptasi dengan tanah dan untuk pertumbuhan sayurnya juga bisa dikatakan cukup subur dan tumbuh secara maksimal mungkin itu saja tahap awal sebelum melakukan penanaman baik itu sayur kangkung maupun eh sayur bayam dan di video selanjutnya saya akan coba eh memberikan eh cara bagaimana cara penanaman bibit kangkung tersebut bagaimana cara perlakuan benihnya dan berapa jarak antar tanaman kalau untuk sayur kangkung dan bagaimana cara penaburan eh untuk sayur bayam mungkin saya membuat video ini hanya untuk edukasi singkat saja karena telah terjadi pada di kalangan para petani di tempat saya eh mengapa setelah dia menanam atau melakukan pembuatan bedengan sayur mereka tidak tumbuh dengan subur dan banyaknya eh musuh atau bisa dikatakan eh dimakan semut dimakan eh seput atau keong dan lainnya maka dari itu saya anjurkan bagi sobat tani yang ingin berkebun di area rumah atau di berkebun secara luas bisa sobat tani terapkan setelah melakukan eh pembuatan bedengan perlunya sobat tani lakukan eh penaburan eh kohe ayam terlebih dahulu baik itu sekam bakar eh baik itu sekam padi biasa yang penting tunggu tiga hari setelah penaburan tersebut barulah kita bisa melakukan penanaman bibit eh sayur kangkung dan atau sayur bayam mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan eh selamat datang di video selanjutnya cara pembuatan dan cara penanaman sayur kangkung dan sayur bayam yang telah saya buatkan bedengan seperti ini mungkin hanya itu saja video singkat dari saya eh semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh